Halo semuanya, balik lagi nih sama kita di Owlets Journal. Sekarang episode 4 ini kita mau bahas musik nih, ya kan? Musik tuh kan, lu gak bisa lah hidup tuh tanpa musik ya gak sih? Anjay. Iya kan? Lu gak bisa kan cuy? Masih banget nih. Enggak dong. Aku tidak bisa hidup tanpa makan. Aku tidak bisa hidup tanpa mu sih. Wih, wih. Malam ini nih kita mau bahas hal ini lah ya, kayak selera musik lo dari dulu nih, dari kecil sampe sekarang berubah gak sih? Apa masih sama aja nih, gue pengen tau nih. Dang. Kalau gue pasti berubah 180 degrees sih. 180 degrees tuh ya? Degree-nya Celsius Fahrenheit nih. Kelvin. Oke, Kelvin. Iya, 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 iya. Iya, boleh nih. Oke, yang mau mulai bagian itu siapa? Gimbal lah, Anjay. Iya, iya. Oh, oke, oke. Kalau gue dulu. Kalau gue sih ya, dari... Nah, gue waktu SD dengerin emang dari kecil tuh mungkin influence-nya udah pang-pangan sih, kayak album CD yang pertama gue dikasih gitu sama bokap gue tuh Green Day yang Duki. Iya kan? Itu yang pertama. Tapi gue dulu gak terlalu ngerti tuh kayak gue gak terlalu denger waktu SD kan. Sampai saya ke rumah lebaran nih ceritanya kan gue lagi SD. Ada kaset. Iya kan? Kasetnya ini, My Chemical Romance yang 3 Cheers for Twitch Revenge. Itu pertama kali gue denger kayak, wah ini seru nih, musiknya tuh kayak membawa saya semangat terus gitu kan. Kayak, I'm not okay, Helena sama Thanks for your fandom dulu. Sampai sekarang sih gue suka banget. Itu gue dengerin tuh. Terus, naik-naik mau lulus SMP, itu gue mulai dengerin ini dari TV. Kan dulu ada ini. Mtv. Mtv. Itu gue dengerin yang ini, Can't Keep My Hands Off You. Yang kayak, Can't Keep My Hands Off You. Itu album yang mana ya? Gue lupa deh. Aduh, habisnya judulnya. Oh, Get Your Heart On albumnya. Itu yang sama Jetlag kalau gak salah. Terus, baru lagi tuh, tuh mulai mau-mau SMP, gue masih dengerin ini, masih si popang-popang Imo kan. Terus, baru gue agak telat sih, gue baru tau album ini, The Black Parade. Itu dari TV juga tuh. Welcome to The Black Parade. Lu kayak ngetren banget kan? Oh iya. Iya lah. Video klipnya kayak edgy, parah. Gue kayak, gue kering-keren sedunia dah, dengerin itu dah. Itu gue juga, tuh gue sampe, ternyata, dan gue baru tau, ternyata dulu tuh semua buku gue punya kaset. Dan lagu pertama yang gue denger disitu, Teenagers. Teenagers tuh enak banget sih, anjir. Teenagers, tapi semuanya gue suka sih disitu. Teenagers, Cancer, Desenchanted. Eh, Desenchanted tuh itu bukan sih? Kayaknya bukan. Welcome to The Black Parade, gitu-gitu sih. Terus, pas mulai-mulai SMP, nah ini agak beda nih. Agak berubah ya. Masih dengerin, ya gue masih dengerin yang gini-gini masih, tapi gue lebih dengerin. Negara-negara ini. Iya. Ini EDM sekarang. Mungkin karena perubahan jaman ya, saya udah dengerin EDM. EDM angkut lu. Aduh, tanya-tanya, 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 tanya-tanya. Waduh, enggak. Enggak, DJ Murena enggak, enggak. Kayak gitu. Oh my God. Teman kita, itu teman kita nanti. Teman kita bukan. Kalau gue, ini pertama kali dengerin EDM, Swedish House Mafia, Young Greyhound. Itu gue pertama kali, gue kayak, wah, ini jeduk-jeduk sekali apa nih? Musiknya kok elektronik sekali nih, gitu. Itu gue baru kayak asik nih. Terus, di House Mafia itu gue juga dengerin yang Don't You Worry, Child. Terus kayak, dulu tuh ampe ngulik banget ya. Sampai gue dengerin Afrojek, Hartwell, terus Axwell, Ingrosso. Itu gue juga dengerin kayak, banyak banget dah. Yang dulu gue dengerin, kayaknya dulu EDM tuh keren banget. Terus sampe, gue juga dengerin Avicii. Avicii tuh enak banget sih. Avicii gacau sih. Gue pertama ngedengerin Avicii tuh, Icopy The One. Yang sama Niki Romero. Itu gue kayak, wah, ini game changing banget nih musik nih. Gila, asli sih. Avicii tuh enak banget. Legend cuy, legend. Race in peace, race in peace. Terus, sampe, iya sampe lulus SMP tuh gue kayak parah EDM banget. SMA agak aneh juga nih, SMA nih. Emang musik saya beragam ya, gue dengerin semua genre sih sebenernya. SMA tuh gue mulai, apa waktu itu ya, gue kelas 1, kelas 2 tuh masih normal. Gue masih yang... Sekarang abnormal gitu ya. Iya, ini masih normal. Karena ntar ujungnya wow nih. Kalau-kalanya kan gue masih yang kayak, wah, oke EDM-EDM, terus musik-musik yang lain ngetrend, terus masih popang-popang ya kan. Terus disitu gue mulai dengerin ini, naik di... Tentunya, gue pertama kali dengerin tuh album yang Wishful Thinking. Kayak, apa ya lagu yang pertama kali dengerin ya? Kalau gak salah Mileage deh. Mileage, Per Growing Pain gitu gue lupa. Kayak antara dua lagu itu dah. Nah, itu kelas 1, kelas 2, naik di... Kayak terus abis... Gue masih ngikutin sampe sekarang sih kesukaan gue, salah satu kesukaan gue. Gue, sampe gue dengerin yang apa, Life's Not Out To Get You, juga gue dengerin tuh album yang setelah Wishful Thinking. Terus baru, nah, ini agak aneh nih. Kelas 3, gue mulai agak bosen. Mulai agak, aduh, kayaknya musik-musik keras gini, enggak dulu eh, gitu. Musik-musik popang-popang ini, enggak dulu eh. Terus, terus saya mulai ini. So, ini, eksperimen. Kayak dulu kan, k-pop itu ngetren banget ya. Disini nih, ini mulai agak berubah nih ya. Mulai suram ya, sepertinya ya. Dulu, terus gue kayak kepo kan. Terus kayak, apa ya? K-pop yang gue dengerin ya, gue mau coba. Terus, dikasih tau-dikasih tau temen, katanya cobain nonton ini, Sixteen, salah satu program TV gitu buat girl band baru. Yang jadinya Twice sekarang. Nah, tuh gue pertama kali, wah, oke-oke juga, ceweknya lucu-lucu nih, gitu kan. Jadi, gue dulu dengerin, waktu itu, wah, K-pop oke nih, gue dengerin. Twice tuh, pertama kali, lagu yang gue nyantol banget tuh, cirap sih, itu dari album yang Page 2, kalau nggak salah. Oh, cirap, aduh. Iya, cirap tuh, itu lucu tuh. Tapi gue suka, suka banyak sih, sampai, saya sampai beli album, tolong. Bahaya, kacau. Bahaya, kacau, kacau, kacau ya. Sampai beli album, tolong. Gue sampai kuliah juga masih tuh, semester 1, semester 2, semester 3, tuh masih kayak gitu kan. Sampai abis itu kayak, ah, ini nih udah biasa aja nih, maksudnya udah oke lah, udah, oh, ternyata, K-pop tuh asik kayak, Twice, G-Friend, Red Velvet, gitu, gue dengerin juga. Apa, Ice One, Chungha juga gue dengerin, tuh enak Chungha. Terus baru, kuliah kesini kayak, mulai demen-demen yang kayak, balik lagi dulu, gitu. Kayak, naik di, terus kayak, Bring Me The Horizon juga. Terus, tiba-tiba ngulih kayak, Bring Me The Horizon yang album-album lama tuh. Yang, apa, Suicide Season sama, Count Your Blessings. Nah, terus baru tuh, Pray For Plex. Oh, gue kayak, wah, musik-musik, metal-metal, Deathcore juga enak ya, metalcore ini ya. Terus mulai kayak, gue dengerin, Dance Gave In Dance. Lo tau kan, Mas Kira. Tau dong gak mau kasih. Kind of, kind of. Ya, gue mulai dengerin, Dance Gave In Dance, terus, mulai, Oh my God. Mulai ngulik-ngulik, Sleep Note, terus, mulai ngulik. Ini sih, apa, sekarang gue lagi, sampai sekarang masih ngulik-ngulik musik-musik keras gini, masih ini sih, gue lagi menyebang-ngulik hardcore-hardcore. Hardcore. Band pertama yang gue denger di hardcore tuh, Knock Loose. Albumnya yang Love Tracks gitu. Itu gue demen sih. Sampai sekarang gue masih dengerin. Sekarang sih lagi demen dengerin itu. Lagi demen dengerin Knock Loose. Gitu. Bagi gue tuh musik enak aja sih. Tidak bisa hidup tanpa musik sih gue. Karena mood. Can't live without musik ya. Iya, mood gue tuh kadang-kadang tergantung dengan apa musik yang gue lagi dengerin gitu loh. Kayak kalau lagi dengerinnya sedih-sedih ya, saya bisa terbawa sedih gitu. Tapi tergantung juga. Tapi menarik sih musik tuh menurut gue, lucu aja. Kayak, bisa membuat hari lo berwarna aja. dengerin musik. Ya. Eh, menarik aja sih. Kalau lo pada gimana nih? Siapa nih? Saya tunjuk juga nih lama-lama nih. Aduh. Ditunjuk di kelas kamu maju ke depan. Gue tunjuk kan? Mau maju ke depan nih. Mau tunjuk kamu maju sendiri nih. Kalau dilihat-lihat kayaknya kipu mantap ya selera musiknya ya. Nggak beragam aja. Gue suka ngulik-ngulik baru aja. Daripada aku. Ya, mungkin karena gue orangnya kepoan aja kali ya sama hal-hal baru. Gitu. Gitu sih. Ya. Kalau Mas Kira gimana? Mas Kira? Apa ya? Masa kecil gue dari SD itu ini sih. Apa? Karena gue nggak terlalu, apa ya? Mana sih bilangnya? Nggak terlalu megang gadget and know intern stuff gitu ya. Ya, mentok-mentok ya bawahnya dari TV aja sih. Masa-masa SD gue. Paling ya kayak SD 12. Waduh. Sekarang gue pacar lagi. Ya, sih. Norendo. Tapi ya, Bang. Ini apa? Kangen band gitu. Wah, ya. Kangen band, nah ini aja sih. Awal mula jambet. Kamu dimana? Dengan siapa? Dengan siapa? Sama lambar buat apa? Sambil nyanyi itu, rambutnya dikesampingin gitu ya. Iya, Bang. Kayak Sasuke. Kayak Sasuke. Mas Suki. Terus ini juga, apa ya? Lupa sih? Oh iya nih. Tip X. Wah, Tip X. Anjay, that's a lot. Ini legend sih. Legend, 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 legend. Baru inget lagi. Baru inget lagi gue sekarang. Iya, aku juga. Baru inget lagi. Itu forgotten, forgotten ini ya. Forgotten legend. Nggak, cuy. Hijau. Hijau-daun, cuy. Hijau-daun. Aduh, hijau. Nggak hijau, lu nggak tahu. Hijau-daun. Gue hijau-daun sih. Yang bener-bener ini kayak Tip X. Jambut gitu. Wah, iya sih. Slang-slang. Jambut, jambut, jambut. Slang-slang. Nah, gue yang band-band Indo gitu lah. Semasa gue ya. Karena emang yang lalu. Tapi jangan salah lah. Band-band Indo dulu tuh lebih bagus deh. Bagaimana sekarang dulu. Itu golden age itu. Golden age itu dari 2000-an ke 2010-an kan. Iya, yang sekarang bagus juga. Tapi lebih memorable yang dulu kayak Peter Pan nggak sih? Iya, Peter Pan. Wah, raja-raja-raja. Waduh. Dulu yang Kasela keren banget, Niet. Sampai apa? Dewas 19. Asli, asli, asli. Oh iya, Dewas 19 ya. Iya, dulu. Oh, ini gitu. Niji, Niji, Niji. Niji. Ngiri, Niji. Tapi setelah jadi ini. Jadi apa tuh? Jadi apa tuh? Nggak ikutan. Lain pembahasan, lain pembahasan. Pas gue SMP tuh udah mulai-mulai ini kan, apa? Kayak mulai berbaur dengan internet things lah ya. Ya, paling ya mulai-mulai masuk tuh, apa? Edm, Edm, segala macam ya. Kayak Avicii tadi sama... Angkot. Oh, sorry, sorry. Resor, sorry, sorry. Gila aja lu aja. Resor. Ya, kayak Avicii sama Spiritway gitu kan. Pokoknya yang mulai-mulai masuk tuh. Apa, Edm, Edm luarnya mulai apa? Mulai naik juga kan. Tuh itu. Iya. Dulu tuh, Edm keren banget gak sih? Lu dengerin Edm. Iya, keren banget. Gue sekarang kayak... Happening banget. Ini apa? LMEVO. LMEVO. Everyday I'm Shuffling. Everyday I'm Shuffling. Oh, iya ini aja. Masa-masa Edm dulu. Banget lah dulu lah. Iya sih, sama sih. Sama. Kita ada fasenya sih. Masuk. Paling itu aja sih. Masa ini gue pokoknya IDM emang IDM rise up aja sih. Pas masuk Sam Anna disini mulai. Mulai terjadi penurunan. Penurunan selera. Apa ini? Paling ya. Enggak turun-turun selera juga sih kayak Babymetal. Wow, Babymetal. Wow, Dragonfuras enak sih. Ya, Dragonfuras enak. Sampai sekarang masih enak sih. Yui. Pokoknya gue kayak dari ini kan. Di IDM jadi kayak Metal atau Rock. Yui. Pokoknya nyampur-nyampur gitu. Tapi kayak IDM kayaknya gak terlalu sih. Soalnya udah mulai agak kurang aja ya. Iya, sekarang agak kurang gak sih? Iya, sekarang gue ngerasa IDM tuh gak kurang. Iya, betul. Dulu asik ya. Antara tes gue yang beda. Atau emang lagi turun aja. Nah, ini gue pulih. Iya. Atau emang fase-nya aja ya. Jadi banyak subgenre-nya gitu IDM. Jadi kayak ada house. Kan kalau gue juga dulu house juga kan. Oh, house-nya di bedah gak? Bedah house. Bedah rumah. Bedah rumah. Bedah rumah. J-pop kan yaudah. Oh, iya. Gue denger-dengar. Eh, bagus nih. Apa nih ya kan. Udah. Gue bina kelihatan juga kan. Kayak J-pop gue. Kayak apa ya. Kayak Lisa. Aimer. Atau semacamnya lah gitu. Iya, gue tau gue wibuan sih. Saya tidak bilang. Iya, ada anak-anak yang dapat asumsi. Wah, wibu nih. Wah, wibu nih. Ya udah ya. Belum aja nih. Semuanya ntar pasti ngaku. Pasti ntar sepulang ngaku nih. Ya udah, gue ngaku aja dulu ya. Gue emang wibu. Sebelum dikatain, dia antisipasi. Antisipasi ya. Disclaimer dulu ya. Disclaimer. Gak apa-apa sih J-pop. Apa lagi ya? Masa-masa SMP-sini ya? Lagunya ya? Apa ini? Larkensil. Larkensil. Oh iya, Larkensil. Larku. Aduh, Larku. Baset. Gue denger dulu tuh Larkensil. Wah, Wano Keroknya sih. Enak sih, Wano Kerok sih. Soalnya, gue dengernya kayak band-band Jepang gitu. Kayak, bagus. Tapi gak ter-expose keluar aja. Gitu. Kayak emang gak ada marketnya sendiri gitu. Ah, iya, iya. Mungkin sebenarnya disini yang suka ada. Tapi gak yang sebesar kayak K-pop gitu-gitulah ya. Iya, iya. Kalau menurut gue ya. K-pop itu pasarnya itu kayak lebih terbuka gitu keluar. Soalnya, J-pop ini kan kayak lebih tutup-tutup gitu tuh. Dia pengen Jepang beli. Tapi ada juga fans di luar gitu yang suka. Benar, benar, benar. Soalnya mungkin kalau K-pop juga ini, personilnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik gitu. Iya, jadi daya tariknya tuh banyak gitu. Gak cuma lagu juga. Kalau J-pop mah, mereka ini mainnya lebih ke-technical. Pokoknya kalau lagunya bagus, bagus. Bodoh amat, muka jelek, muka benteng. Mereka gak mentingin muka. Yang penting kreasinya mereka kayak gimana. Iya, benar, benar, benar. Setuju, setuju, setuju. Mungkin karena itu juga agak susah di sini pasarnya. Ada, ada. Pasti ada, tapi gak sebanyak yang lain aja. Pas mulai sekarang-sekarang ini, mulai dah semakin nurun dari awalnya yang suka, kayak J-pop biasa doang. Masih suka J-pop sih, tapi tapi gimana ya gue liat-liatnya sekarang ya. Lagu-lagu J-pop itu sekarang kebanyakan isinya depresi semua. J-pop, mari dengerin, gimana. Gini, gini, gini. Masa gue gini gue. Lagunya bengar. Bengar nih lagunya nih. Mantep, kan. Kayak, apa, kayak lumayan lah gitu ya. Tapi kayak, liriknya depresi semua, anjir. Bener gue, sumpah. Gue nanti kayak apa, kan. Kayak, apa ya. Yasobi tuh. Katanya tuh. Yasobi tuh. Itu apa, kayak ajakan bunuh diri gitu. Iya, kayak yang kemarin tuh kan yang Yasobi yang rame tuh. Ya itu memang lagunya lagu depresi. Kenapa rame aja gitu. Gak, ya. Serius, bener. Gue heran. Emang trennya sekarang gitu gak sih? Iya. Mungkin dari dulu sih. Gak, tapi dari dulu kan ada ya. Tapi kayak, gak sebanyak ini loh. Gak, gak makin banyak. Iya, iya. Iya sih. Itu maksud gue. Bener-bener, iya sih. Bener-bener, kayak popang juga gitu sih. Mungkin yang baru kayak knuckle puck. Bertut. Eh, bertut gak popang sih. Tapi ya mirip-mirip ya. Gitu-gitu sih. Lebih, mungkin lebih sedih aja sih. Iya. Mungkin orang sekarang lebih suka mbeng nangis. Lebih suka mbeng sedih. Itu aja sih dari gue mah. Soalnya gue gak terlalu banyak. Karena banyak orang yang beragam juga. Kamu kan suka bersedih. Kamu tidak mau mendengarkan emo. Sini aku kenalkan. Tidak. Kamu, 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 Kamu. Saya tidak suka emu. Anda akan menjadi emo forever. Lu, lu jamit-jamit sendiri aja. Gak usah ngajak-ngajak orang jadi jamit. Sorry, saya bukan Madura. Jamit Madura. Jamit Madura, anjay. Dia gak tersantang. Iya gak sih sih lagu-lagu emo metal kan sedihnya banyak ya. Kayaknya sini, sini kira. Masuk, masuk, masuk. Sini kemarin mendengarkan emo. Ayo, aku kasih My Chemical Romance. Kena apa? Outward Heights, Outward Heights. Yellow card juga enak. Masuk sini, ayo. Tidak, thanks. Berarti lu mostly cicipangan ya? Iya, gue kebanyakan masih cicipangan. Mungkin juga ter-insulens karena tadi lu suka nonton anime dan lain-lain lah ya. Enggak sih, gue mulai. Jarang. Emang kayak lagi... Masa sih? Enggak, bukan. Emang kayak lagi rame aja yang cipap sekarang ya. Oh, iya. Maksudnya emang bagus juga ya. Ya, oh iya. Paham, paham, paham. Kalau Mr. Wat gimana nih, Mr. Wat? Aloy. Aloy. Kapten gimana nih, kapten Gida nih. Aku kalau aku dari SD tuh yang awal-awal aku kayak muter. Yang aku ingat dulu ya pas jaman SD karena aku main-mainnya di warnet tuh. Kayak, you know lah ya. Avenged. Oh, dirget, dirget. Dirget. Sama ini? Sama so far away, so far away. Oh iya. Aduh, bahwanya kayak... Semua diputar gitu, diwarni. Jadi kayak itu aja yang dalam otak aku gitu kan. Nggak abis itu kayak... Aku searching-searching sendiri dong di YouTube gitu kan. Like... Kira-kira apa ya? Lagu-lagu yang bisa aku putar di sini gitu kan. Oh, ternyata aku ketemu nih kayak yang asik dulu nih gitu kan. Kayak... Sebenernya Korea sih yang aku ketemu dulu, Big Bang. Oh, iya sih. Dulu Big Bang oke sih. Iya, iya, iya. Apa sih namanya? Fantastic Baby ya? Fantastic Baby. Nggak, kalau dulu K-pop apa ya? Suju. Suju, suju. Sama ini, G-Dragon. Suju. Ona-mana? Nah, that, 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 that. Aku nggak salah lagi mikir kayak... Nulu tuh... Apa ya kayak lagu Korea tuh... Nur aku keren-keren sih kayak... Ah, good lah. Oh, iya ini apa? Korea, gue mau inget tuh. Wonder Girl. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Siwat nggak tahu nih. Nggak tahu nih. Nggak tahu. Aku yang biasa-biasa kayak... Mungkin tuju aku tahu Big Bang yang aku dengerin. Nggak, itu, itu aja yang aku putar di warnet tuh. Ini, ini dengerin nggak? Gross generation, Gigi. Gigi, 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 Baby, Baby, Baby. Itu apa? Itu pas udah kuliah. Kayak itu game-game joget-joget tuh. Game-game joget-joget tuh. Oh, ini ya? Iodontia. Bukan. Oh, ini, ini, tos anjing. Toch, toch, toch. Eh, bangsaan. Nanti, nanti. Nanti, 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 nanti. Bukan jodoh lagi sih. Anjir, itu, ya, jodoh lagi sih. Ya, bener. Selain selain, selain Iodontia, ya, gimana jodoh yang lain ya, Tau sih. Apa? Ini juga ada sih, Idol Street gitu kan. Yang game-game jogetnya. Tapi, ya, yang rame itu dua sih. Ya, cuma yang kalau lagu Korea nih, yang aku... Emang, inilah, dari SD bukan karena game. Yaitu tadi, Big Bang. Mungkin suju. Tapi seringnya Big Bang gitu sih. Oh, ya, ya. Abis itu barulah kayak... Tepat, entah, kenapa selera musik aku sengklek pada saat itu, like... Eh, kayaknya aku nggak perlu menunjukkan gambar atau album selamacem lah ya, kayaknya. Yang sering kalian, kalau kalian waktu SD gitu, naik angkot, lagu ya. Duk, tak, tak, tak. Ini yang kita omongin si literal. Iya, DJ angkot ini dia. DJ angkot ya. Yang kayak ada selamat ulang tangan untuk ke-gibu. Ttl, 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 ttl gitu ya. Oh, selamat tahun juga buat si V. Iya, semoga panjang umur. Tengok, gitu. Kalau aku dengarkan lagi sekarang, kayak... Ini, ini yang awak mau nikmati suara dia ngomong, suara musiknya, gitu, 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 gitu. Ini suaranya, ini ya, suaranya tabrakan, soalnya. Nggak nyambung, ngomong, gitu. Iya, betul tuh, kayak... Dia, dia kecilin volume musiknya, gitu, dia ngomong, gitu, gitu, selamat, gitu, ya. Sahaya mau, yang mau ini-ini, gitu loh. Siapa yang mau menikmati. Nah, habis itu, habis di dunia yang kelam. Kelam sih. Aduh, sampe, sampe kayak masih ada loh di harddisk. Harddisk, apa di flashdisk. Aku yang jaman SD SMP lah, itu lagu DJ Angkotnya itu. Sampai sekarang. Abis itu, abis itu inilah, baru lah, pindah ke yang mungkin, mungkin agak inilah, sama aja sih, ini naik-naikor-naikor. Wah. Nggak tau. Aku dengerin lagi suara nekkor tuh kayak, apa ya, kayak chipmang ya, nyanyi. Alvin, Alvin. Iya, kayak Alvin ya, kayak, aduh, aku gini ya dulu yang aku sukain. Tapi emang-emang dulu aku itu yang aku putar, gitu loh. Sekalinya aku lihat lagi berkas-berkas musik aku yang lama, wah. Oh iya, sebetulnya gini. Ori, aku lupa nih, ketinggalan yang pertama kali, ini pas aku TK, pas aku TK SD kelas 1 nih, yang aku dengarkan tuh jambrut. Jambrut, jambrut. Wali nggak dengerin, Wali? Nggak. Aku, aku kayak, ingat yang lagu, Sungty. Gemma aja. Anak. Apa enggak deh. Sim, sim, liat nih. Gambar jambrutnya, dia pake, itu aja, baju Lame of God. Julem of God, sih. Eden. Keren, 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 keren. Ngerin, keren. Kayak aku, waktu kecil kita polos dong. We don't know anything about the lyrics, nanya aja, nanya aja. Yang penting enak dikering ya, enak didengernya. Iya, pas udah gede, pantang, ini lagu. Ini lagu ngewe. Masa kecilku ternudai. Terus abis itu, mulai lah kan SMP, SMP kelas 2, itu mulai lah agak berpindah dari nekor, ke, apa sih, apa sih namanya itu, rock pop rock, apa itu, yang Linking Park. Itu Linking Park, kalau walaupun Imo-Imo juga. Imo jadi agak-agak rock gitu ya. Iya. Kayak pada zamannya itu, aku pun, rambut aku bikin Imo gitu, coba. Bayangin aja anak SMP, bayangin aja anak SMP yang rambut, rambut poninya sampai dagu. Bagus, 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 wide drip, bagus. Sampai sekarang gitu aja terus. Nggak, sekarang nggak mau aku, nggak suka aku panjang-panjang rambut sekarang. Dulu, terus aku lihat, aku lihat lagi kan foto aku, aku dulu pernah selfie gitu, kayak pede gitu, wih rambut aku segini gitu, dipanting gitu. Aku lihat sekarang, oh my God, no. Aku delete langsung, nggak, nggak bisa, nggak bisa lihat. Yo, that's very disgusting. Abis Linking Park, aku juga dengar, apa, Papa Roach. Oh, Papa Roach, Papa Roach. Ini, Las Rizal, ya. Ya, it, apa sih, aku lupa aku liriknya. Add my life into pieces. This is my last resort. Seren juga ya. Enak, enak, enak. Enak, ah, tuh kayak, apa, masih inilah ya, masih, ah, muter-muter disitu, kayak agak, ini aku mikirnya dulu tuh kayak, Indonesia apa, apa kali ya gitu, soalnya kayak, di SMP aku tuh, kayak nggak ada orang yang, suka lagu luar gitu loh kayak, lagu induk semua gitu, dan, dan kayak rata-rata ragu induknya, lagu-lagu yang, galau-galau, yang, aduh, mereka apalagi lagu-lagu, di cinta-cinta gitu loh kan. Nah, yoi. Aku, aku kayak, Yolanda, Yolanda. Habis itu aku kayak, coba-coba dengar juga kan, aku dengarnya, ST2 lepas, ST2 lepas, ini dia, gimana, jadi bacar lagi. Yang aku ingat tuh, yang, lagu yang cintaku, cintaku padamu. Wah, iya, bener-bener, bener-bener, bener-bener. Ya, itu kan kayak, aku dengar kayak, lama-lama bosen juga kan, aduh, aku, cari yang lain lah, eh, pergi aku, searching-searching dong, ketemu Changcuter, iya. Tapi Changcuter enak sih, cuy. Kelas sih. Kelas sih. I love you. You, B, asik sih, asik sih. Changcuter asik sih. Iya, tadi gue, gak nyebutin Changcuter sih. Enak sih Changcuter sih, bener-bener. Changcuter, abis tuh kayak, oh, oke, Changcuter ini, aku mau nambah lagi lah, satu lah, kalau enggak, aku cari, cari-cari yang sesuai passion aku, aku kan dulu suka main waret, dan SMP aku juga kelas 3, udah dibeliin laptop kan, dan kerja aku main laptop. Ipon the song is, really fit to me lah, sekoji dong. Siang malam, udah lalu ya. Rata-lata yang kita lagu, untuk online, online, terus kayak lagu dia yang gamer tuh. iya, 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 masih dengar-dengar yang lagu-lagu Indo tuh kan, abis tuh mulai lah, eee, beranjak dari lagu Indo, aku ketemu, eee, ini, Alex Smith, itu dubstep sih. Dubstep channel Youtube gitu, bukannya dubstep ya, yang tipe-tipe, yang pauwp, wauw, 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 waduh, keres, keres, keres. ya nggak gitu kan wis aku tuh putar satu jam itu kayak mama aku lagu apalah yang musik itulah lagu itu abis itu kayak sekarang gara-gara main devil my cry juga aku ada dengar-dengar musik ini juga tapi kayak itu enggak terlalu aku dalamin sih dulu tuh aku dengarnya lagu devil my cry yang apa ya out of darkness judulnya tuh yang tipikal yang yang tipikal apa ya apa sih namanya apa suara itu yang apa sih ya namanya ya kayak yang kita tuh nyanyi jangan kayak gitu modelnya gitu loh apa sih istilahnya sip ya kayak gitulah terus kayak Wih ke enak juga dulu lah lah ah iya tuh ya namanya harus itu nyanyi suara pitch tinggi itu kan ah iya mungkin iya enak juga nih aku putar itu terus kan mama aku bilang apalah denger-dengar yang luar lagu gereja wakil lagu gereja habis itu ah okelah enak sih enak cuma aku enggak terlalu searching-searching dulu jadi langsung masih tetap ke dubstep searching-searching dubstep aku ketemu dan kenal yang namanya monster cat Oh monster itu karena itu di tengahnya dia publisher gitu ya jadi buat ngumpul-ngumpulin yang apa artis-artis-artis dubstep itu dijadiin dijadiin satu itu album mama dia gitu itu aku dengarkan tuh monster cat monster cat saham asam ayam dan sejenisnya monster cat dan sejenis itu udah sampai masuk kuliah dari SMA SMA sampai masuk kuliah eh sama skrillex Oh iya sama skrillex nah tuh kayak dari dari mulai masuk SMA ada mulai baguslah bener aku ya bener aku udah 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 nggak dijangkut apa ya Enggak itu masa kayak udah SMA yang dengar skrillex kayak apa dubstep atau master cat dan sejenis itu kan dengar dijangkut lagi mah ini yang aku sukai dulu tuh Allah hahaha tobat waduh habis tuh kan nah mulai masuk kuliah kan aku balik lagi muter lagu yang apa sih yang di filmai kereta di ketemu dong kayak main-main main-main beberapa game juga yang pakai musik apa musik-musik apa sih namanya istilahnya tuh eh pakai instrumen-instrumen gitu kan ternyata kursi Oh itu namanya orkestra dan dan bum aku suka orkestra tuh sampai sampai sekarang dan yang paling yang aku sukain dari semua genre musik itu orkestra is really it Epic sumpah Epic kali kalau dengar orkestra Nur aku apalagi kayak beberapa game gitu kan yang memang pakai instrumen dari orkestra gitu kan itu aku cari orkestra betulnya kalau bisa ada di YouTube atau dengar-dengar pokoknya keren sih apalagi kayak orkestra-orkestra yang epic gitu kan kita ada lagi olahraga nih olahraga yang epic epic ku dengering terere oke mah sangat ini sekali ya sangat up menendang semangat bekerja dan berkelah banget baik-baik-baik soalnya kan kayak kalau kalau inilah ya kayaknya musik menurut aku sih sangat berpengaruh lah menurut aku untuk sebagai di kehidupan lah ya di kehidupan aku musik kayaknya ini sih lah juga bisa apa kan sesuai mood kita tuh kan kita ingin pengen lebih semangat selagi itu kan pengen ini lagunya kita putar yang agak keras yang epic apa selamacem rock selamacem kan lah bisa apa ya kayak aku kalau aku nggak tahu kalian ya kalau aku pribadi sih lebih kayak eh membayang kayak terimajinasi aja gitu kayak aku tuh melakukan hal tuh ada background musiknya Oh ya jadi ada ibaratnya lagu yang lagu yang mengiringi kegiatan iya 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 seperti itu jadi kalau mau semangat-semangat dengerin tombo hati metal gitu ya lo tombo hati metal iya 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 itu kayak kalau menurut aku menurut aku pribadi musik memang be part of my life lah iya asli-asli setuju gue asli-asli nah sampai sekarang sampai sekarang belum ada tuh yang gantikan yang orkestra tadi tuh aku belum nemu sih ya tapi orkestra memang enak sekarang 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 lu dengerin orkestra apa sekarang macem-macem macem-macem orkestra semacam-macem ya kalau kita dengarnya itu-itu doang bosen dong ya like ya paham-paham kalau belum belum nemu orkestra yang bagus yang baru yang ini ya kita putar-putar yang lain lagi gitu loh bener kayaknya itu aja sih kalau aku gitu loh tapi ya itulah ya sorry-sorry aja ya kalau awal-awal selera aku DJ ngerti tetel 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 selalu selera orang beda-beda iya sih cuma kebetulan selera jamet aja gitu iya man gak ngejudge tapi kamu jamet gitu semua orang punya fasenya sendiri-sendiri lah enjoy fase ya dari dulu dengerinnya raja mungkin sekarang dengerinnya queen gitu kan iyo iyo ya seleranya udah gila ya beda-beda ya bukan berarti jelek cuman emang Jamet Cuma ya jamet Jametnya apaan sih Gue gak tau loh kepanjangannya jamet apa Gue kira tuh jamban metal Jamban metal Jamban metal Jamban metal Jamban metal bener-bener Jadi ini jambannya yang hardcore bad gitu ya Yang cuma bolongan doang gitu Jamban metal Boleh-boleh Emang jamban metal Safe terang aja Mulai sekarang jamet adalah jamban metal Jamban metal ya Operated by Sif gitu ya Trademark Kalau lu gimana Sif? Gue waduh Kalau gue muter-muter Bergelombang Bergelombang Kayak laut ya Kayak laut Oh iya mo Bukan juman ya Anjay Salah dari dulu Kalau lagu-lagu tuh Gue itu Influence dari Bokap sama kakak sih Mainly Kalau bokap Emang sama gitu Mereka Ininya kan Lagu-lagunya tuh sama Semua mereka berdua tuh Kalau gue tuh Dari Dari satu Dari TK tuh Dari TK PSD Dari kelas Satu apa dua ya Pokoknya kayak Misalnya kayak Queen gitu kan Lagu Queen Kansas Kalau Queen tuh Yang somebody to love ya Everybody Find me Somebody to love Dari TK Dari TK Gakus juga Suaranya Gue lagi ingin Memang suaranya Terus kalau Kansas tuh Nah kalau Kansas Gue kagetnya gini Kan gue dulu suka Kansas ya Yang Carrying My Way Buat Sun tuh Nah terus ada ini Supernatural tuh kan Ada film seri itu Pas gue Oh iya Oh Supernatural Iya anjir Iya anjir Soundtracknya tuh Itu loh Lu bener-bener Jadi gue Jadi gue Ngehype Ngehype sendiri tuh Let's go baby Oh ini ya Kayak seneng gitu Kayak Ih ini gue tau nih Iya Iya Kayak Kaget Wah the best Makanya gue suka Nonton Supernatural juga Dari dulu tuh Gara-gara Jadi gue tuh Nunggu Nunggu lagu itu tuh Jadi biasanya Tampilinnya tuh Di awal Di awal season Sama di Ending-ending season gitu Jadi gue Hype up banget Kalau udah Mau akhir season Iya Ayo-ayo Carry on My Wars My Wars Mau di play lagi Oh let's go Jadi lu Salah satu alasan Nonton Supernatural Gara-gara itu Iya Asik Keren 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 Pokoknya Kayak gitu lah Terus kayak Rolling Stones NG NG Mick Jagger NG Iya Rolling Stones Itu Bener-bener Dari Pokok gue Terus Sama juga Kayak Dust in the Wind Kansas juga tuh Terus kayak Apa Di The Police juga The Police juga The Police juga The Police juga The Police Anjir Yang Yang apa Yang 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 Londi-londi Itu apa sih Gue lupa Liriknya Yang mana tuh Yang Iya Pokoknya The Police Gita-gita Jadi gue kalo di mobil Dengerin itu aja Pokoknya Apapun Kaset Yang Boko gue pasang Gue dengerin Oh kelas sih Kelas-kelas-kelas Seliranya sangat Terus Dari situ Sampai SD kan Pokoknya Jaman-jaman SD tuh Ya kayak Peter Pan Kan Ada apa denganmu Ada apa denganmu Ada apa Denganmu Terus Terus Kalo Nah pas SD nih Gue udah mulai tuh Udah mulai ke Apa Udah mulai ngerti-ngerti Bahasa Inggris Gitu kan Yaudah Kakak gue kan Jadi dia tuh Kakak gue tuh Dulu Apa Kayak Demen boy band gitu kan Kayak Ensign Westlife 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 Ya 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 Itu anjir Westlife Aku denger apa dulu ya Westlife Uptown Girl Uptown Girl Uptown Girl Uptown Girl World I bet she never Backstreet Boys Dengerin loh Show me the meaning Ya ya itu Backstreet Boys Westlife aku yang ini I have a dream tuh Kalo gak salah Oh ya 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 Terus kalo Backstreet Boys tuh Show me the meaning Tell me why It's nothing Tell me why I want it that way Terus paling keratnya itu Gue SD Gue SD Udah tau sama Devpung Gila Wih Devpung Aduh legend banget Gokil Gokil Keliatan lah ya Perbedaan zamannya Keliatan lah ya Perbedaan zaman Tapi Devpung emang enak sih Devpung emang enak sih Devpung Iya Devpung tuh Enak-enak pak Aduh Apa lu dengerinnya Harder, faster, better, stronger Enggak Kalo gue yang nyantai malahan Sukanya Oh yang sebelum itu Berarti Iya Iya Yang apa deh I need you more than anything in my life Tuh ujinya idp Iya Basicnya Basicnya lagi Pokoknya yang Apa Mencetuskan Idi Mencetuskan Let's go baby Nah Yang pas SMP ini Gue udah autopilot gitu Gue jadi Apa ya Gerakan juga Gue kayak Ada yang gerakin lah Gak jelas apa itu Masa Gak jelas gue SMP itu Gak apa emang Terus kan Gue SMP itu Ikutan shit tuh kan Waduh Alhamdulillah Alhamdulillah Ada ikutan tim nasi tuh kan Yaudah Sekalian aja Belajar vokal Gratisan gitu kan Disediain nama Sekolah kan Yang Apa tuh lagunya tuh Ini Lagunya Wow Kira nasi tuh mainin ini Seligit Oh bukan itu mah Kristen Oh salah ya Christmas Kayak ini apa Bebaskan Palestina Dari kaum jahiliah Kau ngelaki pembangkang Masa Gitu-gitu kan Gue tuh lupa Lagu cuma gue udah lupa Sekarang kayak Lagu-lagu yang Tim nasi gue Orang tau mungkin Wildrip tuh lebih hafal Ke nasi-nasit lah Gue gak tau deh Ia Iya Ia Gitu kan Apa Itu sama Wah lagu Wadrim Aku lagu ini nih lagu Lagu We will not go down Bosen gue denger lagunya Anjir Tiap diangkot Dinyanyiin Terus kalo ke mall Ada itu Nyanyiin lagi Terus kalo masuk ke bioskop Ada juga Itu lagunya Ada lagi Anjir Kada bertir-bertir Ini ya Overuse Overuse Iya Overuse Terus ada lagi tuh Nah Sama ini Pas akhir-akhir SMP tuh Pas mau udah UAS UN itu kan Gue tuh stress gitu kan Anjir Lulus kayaknya Lulus kayaknya Udah lah Terus Gue kan Itu kan udah Zaman-zaman Pokoknya itu SMP itu Zaman-zaman Meta lah Meta anak SMP lah Jadi kayak Alim iya Ngedota iya Cabut iya Gitu Keseimbangan hidup ya Cabut 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 Cable 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 Hidup Hidup memang harus Balancing Dan yang Diware tuh Iya pokoknya Terus kalo diware tuh Gue lagu-lagu Ini semua Yang kacau-kacau Semua kayak Marilyn Manson Yang Beautiful People Waduh Nasib-nasib banget tuh ya Nasib banget tuh Kayak The Fall of Victory Di R Kayaknya Waduh Bapak yang cinta Pada Nabi-nya Muhammadku Muhammadku Aku Yang Kayak gitu doang Kalah yang Islami-Islami ya Warnet tuh keren juga Dengerinnya Marilyn Manson ya Warnet masih pake Jadi kayak rebutan Pake speaker Semua pake speaker Computer-computer Gandeng kan Yaudah pasangnya Gede-gede Marilyn Manson Orang-orang gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Apaan sih Tapi emang Warnet dulu pake Simbada semua ya Rata-rata ya Oh iya Simbada gaming Simbada gaming Semua Terus kas SMA Kebetulan temen-temen gue tuh Anak-anak metal gitu Mereka tuh Waduh Terus Yaudah lah Gue dikenalin Amma Best band sih Best band ever sih SLA daing Kalo gue Dulu dikenalin tuh Awal-awal emang gue gak suka Ini apaan sih anjir Jidat-jidat Terus Gitara ganteng banget Cuma Perlahan-lahan gitu Eh enak juga ya Kayak True Strike Pokoknya Pedalnya tuh Gue gimana ya Ngebandingin SLA daing Amma band-band Metal core lain Itu Mereka itu ada Apa sih Apa tuh Kalo misalnya kayak Yang beda sendiri Pokoknya beda sendiri lah Amma band-band lain gitu Kayak Vokalannya gimana Walaupun emang Sekarang kan udah ganti vokal gitu kan Waduh Menurut lo inilah ya Dari yang lain-lain tuh Ini Lo klopnya sama ini Dan suaranya di kuping lo Beda sama yang lain gitu Enak ya Oh iya Enak Terus Apalagi tuh Kayak Avenged Sevenfold juga Gue dengerin Nah Gue Tor Nama aja Avenged Sevenfold yang Kalo gue tuh Nama yang Kayak yang Wicked End tuh Oh Gue kira ini Little Piece of Heaven Terus Apa namanya Dulu kan Kalo gak salah Tahun berapa sih 2008-2009 Itu kan Drive meninggal tuh Ya Itu gue Gue berlima Nangis semua Nyir di sekolah Nggak jelas Tapi emang Dia tidak tergantikan sih Iya Sampai sekarang Gue dengerin Avenged Sevenfold Belum ada yang Drumnya Seenak itu sih Iya Asli asli Beda sih Dia beda sih Maka dia masukin ke Best drummer Best drummer Of all time kan ya Kalo gak salah Oh Iya Pas dia meninggal tuh Nomor berapa ya Best drummer kan 10 besar gitu Dia masuk Di antara 5 Apa-apa 10 gitu Antara 5 sama 10 Gue lupa Pokoknya top 10 lah ya Iya top 10 pokoknya Tapi kayaknya drummer tuh Emang capek Anjir kayak team Udah Udah mahal Capek Bagiannya sama lagi Anjir Pengen jadi drummer Cuma kaki Bengkatnya Anjir Bisa Semua bisa Karena usaha Iya Kaki berotot Betis jadi Betis Yuu Let's go Cuma 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 kayaknya Satu set Drum mahal deh Bisa diatur lah Anjir Mau beliin Boleh Kan ada ini Yang di hape Real drum Real drum Anjir Tenggak kerasa lah Lo injek-injek aja Hpe lu Pedalnya di injek-injek Terus Buat Tosya pake Ini dia Pake Tau kata Anjir Biar rasanya Double peda Injek-injek Aduh Terus gua tuh Apa namanya Suka nonton Film-film seri juga kan Selain Nah gua tuh nonton Ada Film seri Dari Orang ngelawak Tapi sambil nyanyi Gitu Kayak Oh iya Ya itu Nyanyi itu juga Konyol-konyol Anjir Itu Tumanya pada Agus Aku Bebas Anjir Tumanya pada Agus Aku Bebas Itu Sensor-sensor Ya sih Gak apa-apa Jangan ada Sensor-sensor Tumanya 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 Sambil nonton Ketawa-ketawa Ini Ini Orang Ninyinyi Wah Anjir Konyol banget Aduh Lawak sih Capek anjir Tapi ketawa Nah Kalau salah Udah ya SMA SMA Udah Pokoknya Seputar-seputar Metalcore Gitu-gitulah Sama juga sih Masuk Ke Ranah Perkuliahan Dan kerja Di 2011 2015 2016 Ya Gue Palingan ya Big Bang Big Bang Big Bang tuh Dulu sempet Tuh kan 2011 Apa 2012 Ya Konser tuh Di Jakarta Nah itu Berpapasan juga Sama Kalau gak salah SLA Dying Juga 2011 Ya 2011 Berpapasan sama SLA Dying Cuma gue gak ada Jadi sedih aja Anjir Iya sih Lo SLA Dying Perangasin ya Iya Nah yaudahlah Big Bang Dibayarin kan Bareng kakak gue Sama teman-teman mereka Nonton Itu di Dalam studio Geter-geter gitu Gila Kursi penontonnya Ngeri jatoh Gue Banyak banget yang Nonton Tapi Diketnya dulu Iya Enaknya Big Bang Itu Mereka tuh Bisa ngebawa Apa Ngebawa crowdnya gitu Tau gak Jadi mereka Ikutan asik juga Kayak Queen Kayak Queen Tapi Masih gilaan Queen lah The best-an Queen Daripada dia Ya pokoknya Tipe band itu Kayak Queen gitu Queen juga kan Ngebawa penontonnya Buat nyanyi bareng kan Nah kalo Big Bang itu Stage presence-nya juga Bukan sama Kayak Queen Bukan sama Kita Mirip-mirip Tapi gak terlalu ini Gitu Gak bisa Paling the best juga Kalo dibandingin sama Queen Jauh lah Beda sih Queen emang Legend Salah satu Good Good Oh iya Terus sama Sepalingan ya Electronic lah Itu yang tadi Apa namanya Si Monster Cat juga Barisan-barisan Monster Cat Tapi kalo gue Kan kalo Idiom itu banyak banget kan Jadinya Gue gak hafal Asli banyak-banyak Nyanyi siapa Gitu kan Iya Palingan Kalo yang gue Paling denger juga Ini Instrumental gitu Halo Enggak apa Insert Darum Instrumental 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 Ya Apa namanya Kayak Goddess Astronaut Gitu kan Boleh 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 Kalem-kalem Itu Ya Apa ya Kayak Background noise Gitu Cuma ada Humming noise-nya lah Dikit gitu Humming sound Kau bikin tangan Menenangikan hati Jiwa dan draga Enjay Waduh Maksudnya opik Enjay ya opik Apa ini Bimbo 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 Aduh Nah Kayak Kalo Kesini-kesini Ya paling kan Gue dengernya Kayak Heylum Heylum Lagu-lagu Penenang jiwa dan draga Enjay Palak lo Palak lo Palak lo Palak lo Iyih Serius Apa Heilung Juga Bahasanya Artinya Itu healing Iya bener Kamu gak salah Terus sama ini Sama Skald Juga Kalo Skald Dia ada nyanyi Nah ini tuh Skald Itu dia Band Itu juga kan Band kayak Pagan-ish gitu kan All over Vira Kalo lu tau ini gak Lagunya Apa tuh yang Ada Ada Anak bertanya sama bapaknya gak Apa sih Oh Iya Iya Siapa sih yang nyanyi Gue sampe sekarang gak tau dah Gue lupa makanya Pokoknya lagunya gitu Nah Kalo yang versi Ini apa Versi Old Norse ini Jadi Ceritanya itu Apa ya Kalo gak salah Setelah itu Anaknya Si Thor Itu Diklaim gitu Sama Ada Apa yang Bangsa Cebol itu Apa namanya Dwarf Dwarf Pokoknya Jangan gitu kan Ada Ecik ngomongannya Sialan banget Bangsa Cebol Emang literal Emang literal Nah Iya Enggak Hobbit pun beda Apa namanya Nah Anaknya si Thor ini kan Diklaim gitu Buat nikah Sama Anaknya Si Ini apa namanya Si Dwarf ini kan Nah Karena Karena si Thor gak mau Jadinya Apa Ditanyain terus tuh Nah Kelemahannya Kelemahannya Dwarf ini Mereka ini gak bisa Gak bisa Ke Apa Ke ekspos sama matahari Kayak itulah Kayak vampir gitu lah Oh Baya Lord Lord jadi gitu Kayak vampir gitu Kalau kena matahari Langsung Langsung Kalau vampir kan Langsung terbakar Nah kalau misalnya Si ini tuh Apa Apa namanya Dwarf ini Dia Apa Ano Jadi batu Nah Iya gitu aja Oh Dwarf jadi batu ya Aku gak tau sih Iya Iya kan kalau Dwarf itu Gak pernah keluar-keluar gitu Jadi mereka kan hidupnya tuh Di Apa Di dalam pegunungan gitu Di Bukan Bukan di pegunungannya Bener-bener masuk ke Goa-goa gitu Hidupnya kan Kayak Ahli blacksmith gitu lah Blacksmith semua Isinya Ada beberapa ini sih Di penggambaran Dwarf tuh pasti ini Kayak Iya Apa Pandai besi Iya pandai besi Iya bener-bener Iya gitu Ya ceriin Pokoknya di Ini di ulur-ulur gitu kan Jadi kayak Tanya Jadi tanyain gitu Sambil nyanyi gitu kan Kayak Apa namanya Ini tuh Pokoknya Itu lagu Iya lah Pokoknya lagunya tuh Ini Kayak Itu artinya You You who know everything Si Dwarf ini Tau apapun gitu What name day What name day The moon gitu Ulan itu apa Di Bangsa manusia Terus kan Terus tanya lagi Terus Kayak Money hater made Monem Emy Linman Godem Cindy Yotner And Skinvergar Kala Alvaro Tala Itu Kalau manusia Itu bahasa apa tuh Doa mungkin Kaminin aja Itu bahasa Old North gitu Oh North Nih Oke oke Skyrim Oh Referensinya Boleh Boleh Terus Ya pokoknya Tanya terus Tanya-tanya Bulan Kayak gimana Pokoknya Yang useless Useless Information gitu lah Terus kayak Soul Hater Made Monem Yotner Alphys Yorza Sinir Men Name Isan God Name Is Southern Orb Yotner Everglow Elphys Valley Will Say All Clear Aesir Aesir itu Istilahnya tuh Kayak Knight gitu Yang Kalau Apa Knight Dari Apa sih Namanya tuh Kayak Punya sayap Gitu Gitu Bisa terbang Tapi Bentuknya Manusia Bisa terbang Ini Valkyrie 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 Tapi bawahnya Kalau Valkyrie Itu Ini atasan Beda Oh Ya Itu ceritanya Lagu-lagu itu Jadi Bener dari buku Buku Turunan Old Morse Terus itu Dan dijadiin lagu Semua Ya Gitu Keren sih Keren sih Ya Kayaknya gue suka Dengerin gitu kan Terus ada juga Ya Kayaknya Basically gitu Sih Kalau Kekoreaan Ya Paling kan Yang Sang-sang-sangin Kayak Jesse Lagu Korea tuh Peaky banget Yang lagu Band Korea Dan penyanyi Korea Itu Gue cuma dua Gue suka Big Bang sama Jesse Ada Jesse Twice Nggak? Apa? Twice Twice Iya Twice Tuh Lu tanyain gitu Gue gak tau Gitu loh Oh Dia ini Korea 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 Eji Korea Eji Mish banget Gue Belihannya Ya Apa-apa Ya Apa-apa Apa-apa Terus sama Paling kan Ruby Anjay Iya Ruby Nggak Blackpink Ya Apa sih Siapa Nampaknya Kung Lao Gue gak suka Gak suka Kung Lao Mortal Kombat Aji Kung Lao Mortal Kombat Aji Korea Mortal Kombat Aji Kung Lao Anjing Kung Lao Kacau 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 Itu Kalau gue Ruby Menarik juga sih Keren Keren Lagu-lagu Old Norse Itu Baru denger Baru denger Terus Terus Kalau Ruby Back to the fairytale Back to the show Pokoknya dia lagu Satu album itu Lagunya tuh di satu season Ruby Dan si Cassie Kalau masih Yang cewek ini Cassie Lee Williams Dia nyanyi buat Ruby Sama Red vs Blue Juga Jadi dari kecil Banget dia Dari umur 6 tahun Anjir udah nyanyi buat Set lebur Kalau boleh Set lebur Misalnya Si Jeff Willem ini Bapaknya Dan Bapaknya ini Bikin band Sama istrinya Sama anaknya Sama temennya Jadi band Dan anaknya juga Diajarin Vokal 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 gitu Sama emangnya juga Jadi Keluarga musisi Semua Anjir Oh kayak inilah ya ADMS 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 Versi luar aja Iya bener 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 Iya kan Anjir keren sih Keren 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 Ya Paling kan Kalau itu juga Gue juga denger juga tuh Kayak Rahmaninov Peace-peace Rahmaninov Peace-peace Eric Satie Kalau Eric Satie tuh Gymnopedi Lagu buat tidur Anjir Lagu gue buat tidur sih Dimbeng Nombo hati Betul Nombo hati Nombo hati Abis nge-imo langsung tidur Abis nge-imo atau obat Malamnya langsung tidur Iya kan Kita harus nge-obat ya Hidup kan balance Hidup kan tentang keseimbangan Anjir Nombo hati In all things Ada lima perkaranya Tapi yang Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Yang mana aja Boleh Anjir Ya Paling kan Kalau misalnya Anthem Akhir-akhir ini Selain Kalau SLA Dying Ini Digimo Digimo itu dia Penyanyi Jepang Rapper Rapper Jepang Rapper Jepang Tapi Ininya Apa Dia tuh dulu Dipasang di Soul Eater Masih ada Masih gue masih hafal Dari dulu Ya dari Endingnya Soul Eater Nah itu Gue Wibu jadinya Bagus 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 Bisa diliat lah ya Dari semuanya Yang bukan Cuma siapa Bisa diliat lah ya Iya Bisa diliat Kelihatan Gimana ya rapnya itu Gimana ya rapnya itu Cowa Ceras Naisur Yang man Kung Ganko Should it be Con Gariju Wadih Ajar Asik aja Bawahnya Terus sama Kalau gak salah Stay Beautiful Juga Yang Ininya Beach Kurang tau Itu gue Iya Itu dunia Dunia kalian Loh ya Beautiful 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 Kan Itu Ceribel Salah Salah Kamu Cantik Cantik Salah Ternyata ya Wadrib ya Hehehe Bukan Apa Bukan Bukan Gak 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 Kan Itu kan Lewat Lewat Terus Di Apa Di Televisi Indonesia Aduh Jadi Emak curang Nyalah ini TV Nyalah ini Anjir Ya udah sih Kalau gue Kayak gitu Aja Emang Boring Dan Emang Aneh Nyalah ini Tapi Beragam Tapi beragam 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 Kayak Ini Beda Beda Aja Gitu Loh Old Nourse J Rap Itu Beragam Aja Tidak Kalau Menurut Lu Padahal Top 5 Band Lu Padahal Wai Holy Top 5 Band Atau Band Aja Ya Band Kalau Laku Susah Susah Iya Berat Sekali Dari 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 Kira Kira Dulu Gue Iya Apa Ya Top 5 Nomor 5 Yosobi Terus Terus Top 4 Ini Ada 4 Kanjai Top 3 Top 3 Tip N Wah Oke Top 2 ST12 Yang Pertamanya Lu Pasti Tau Yang Lex Oke Sorry Top 1 Itu Kangen Band Wah Yang Pertama Lu Suka Banget Kangen Band Berarti Lu Masih Denger Ben Enggak Sih Wah Kacau Menarik 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 Kalau yang lain Menteri Bapak Aduh Apakah Orkestra Termasuk Band Iya Itu Arrangement Masuk 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 Let's Go Dan Nomor 2 Is Relax Relax Mantap Let's Oke Gapapa Gapapa Dan Nomor 3 Is Licking Park Yang keempat Yang keempat Deng Avenged Seven Bowl Dirget Dirget Semuanya Masa Cuman Dirgot Derget Derget Yang kelima Ini kan Yang disukain Toh Kan Bukan Jadi Masih Suka Juga Yang kelima Deng 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 Kayaknya Ini sih Eh Next Deep Wah Bagus Bagus Redri Bagus Tris 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 Bagus Kamu Keren Tris Dah Kan Lima Oh yaudah Lima Kalau Steve Lu duluan Apa Gua duluan Yaudah Gua dulu Deh Boleh Gua Nomor Lima Hailung The best Emang Hailung Sama Scott Itu Nomor Lima Kanan Kanan Kiri Sebenernya Banyak Anjir Yang Itu Ya Lima Itu Basically Satu Gender Itu Anjir Bapak Kan Emang Banyak Tapi Cuma Ini Jadi Dikecilin Jadi Top Five Terus Kalau Nomor Empat Itu Piece Rahmaninov Oke Rahmaninov Itu Orkestra Orkestra Nomor Tiga Itu Jeff Williams Casey Williams Rubi 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 Terus Nomor Dua Itu Ini Kayaknya Tandem Nomor Dua Nomor Satu Anjir Puyang Jadinya Palingan Nomor Dua Itu Gua Taruh Asal Ledaing Wah 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 Kacau Gua Kira Bakal Satu Nomor Satu Undisputed Queens Of Queens Queen 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 Gak apa-apa Wajar Wajar Gak apa-apa Saya masih Gak apa-apa Soalnya Queen emang Waduh Beda sih Kelasnya beda sih Dia Kelasnya beda sih Iya Iya Kalau gua itu sih Kalau gua Dari Satu Berlima ya Lima Dari Dari lima Dari lima Gua mungkin Lima Mungkin ini ya Lima Itu gua GFriend mungkin Itu Let's go Iya GFriend Kalau nomor empat Gua Naked Enggak Bring me the horizon Si Bring me the horizon Gua dari dulu Suka sih Dari Gua pasang kali denger Itu Sam Peter Nal Sampai sekarang Masih suka Nomor tiga Nomor tiga tuh Bare tooth Kalau lu tahu itu Iya Bare tooth Tui Bare tooth Nomor Tadi nomor apa Tiga Nomor dua Dua ya Nakedip Dua Nakedip sih Nah Gua bingung antara Nakedip atau Nakedip Nakedip deh Nakedip deh Nakedip deh Nakedip deh Nakedip deh Nakedip deh Gak tersebut sih Pasti banyak Banyak yang gak Gak tersebut Cuma ini Biasi Kayak Bertut Dari tadi Gua lupa ngejebutin Bertut tuh Bertut gila sih Bertut sih Asli Asli Banyak sih Band yang gak tersebut Bring me the horizon Bertut Itu BFMV sih Green Day Ya 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 Ballet from my Palentine Iya Gang 192 Dari tadi gak tersebut tuh Terus I Fight Dragons Itu gue juga tuh EDM tuh I Fight Dragons tuh Dia albumnya Albumnya itu Dia kayak cerita Jadi kayak Dia enggak I Fight Dragons Itu nama bandnya Jadi dia tuh Kayak cerita itu Satu album tuh Cerita Awal-awal tuh Cuma Nada-nada Ntar Berapa lagu Ada yang nyanyi Ntar ending-ending Nggak ada lagi Kayak cerita gitu Bagus Ini ya Kayak storytelling gitu Tapi ada musikal Iya Iya Kasih 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 Keren sih Keren sih Dragon Force Dragon Force Kalian ada ini Nggak Dragon Force Tadi Kirachi kan Nomen Dragon Force Iya Iya Aku main Main gitar hero-nya Tidak tangan aku Sempal Kok ini Kenan Rock Iya gak sih Banyak sih Michael Jackson The king of pop Asul ya Tapi kalau gue kurang sih Emang enak Tapi enggak Nggak nyampe Top Ini Yang buat didiskusiin Michael Jackson Mungkin Mungkin kalian Sukanya Apa kan Lil Nas Aduh Aduh Kira-kira Itu kira Saya Menjauhi Pokoknya Lagu-lagu yang YDUS Yang sekarang itu 10 tahun terakhir itu Gue gak ada yang Pernah gue dengerin lagi Emang Agak kurang sih ya Lagu-lagu pop gitu Gue gak temen Emang sih Oh ini Sum 41 Sum 41 Iya Sum 41 Bisa Slayer Slayer Kalau gue bilang Sumpat 1 Sumpat 1 Bagus 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 Agus Agus Burns Red Oh iya Agus Burns Red Medi Red Itu bestiesnya Selay Dang Blink kan Blink berapa Blink berapa 182 182 Blink 182 Asli Banyak sih ya Kalau ngomongin musik Itu Bisa 3 jam sendiri Cuy Karena banyak banget Berhari-hari juga bisa Kita bikin seri musik Bisa itu Banyak banget Seri musik Coming soon Tissing aja dulu Tissing 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 aja dulu Aduh Ya Menurut gue Untuk Malam ini Segitu dulu lah ya Kup lah ya Thank you Malam ini ya Terima kasih semuanya Yang udah mau dengerin Mohon maaf Kalau ada banyak Banyak salah kata Atau Informasi yang salah Ya kan Salah lirik Nah betul Salah lirik Benar-benar Kita juga namanya Manusia Kalau Kalian nih Band-band kesukaannya Boleh tulis di bawah Ya kan Segitu aja dari kita Malam ini Goodbye Peace Peace Peace